Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait Mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan Dalam berbagai aspek Sehingga memperkaya Pemahaman iman Kristi Reformata Mengupas masalah Sosial politik Gereja, tokoh Konsultasi keluarga Konsultasi teologi Dan lain-lain Dapatkan segera Reformata Di toko-toko buku Kristen Konter gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata Dengan berlangganan Dan dapat selalu menghubungi kami Di Jakarta Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Atau melalui HP 0811-991087 0811-991087 Tabloid Reformata Tabloid kita bersama Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia Yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media Dan pendidikan di pedesaan Melalui Yayasan Mikah Yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan pamah lainnya Di 14 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini tibalah saatnya Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama Pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera sosok yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu Di dalam topik kita masih manusia yang manusia Nah kita akan terus menjelajah Bagaimana akibat yang terjadi Kepada manusia sesudah kejatuhan ke dalam dosa Sesudah kita memencarakan akibat psikologi Di mana manusia tidak lagi mampu menghargai diri Dan kehilangan jati dirinya Maka kita akan melihat sekarang Bagaimana akibatnya secara teologi Kita akan melihat kejadian pasal 3 Ayat 8 sampai 10 Demikian firman Tuhan kejadian 3 8 sampai 10 Ketika mereka mendengar bunyi Langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan Dalam taman itu pada waktu hari sejuk Bersembunyilah manusia Dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah Di antara pohon-pohon dalam taman Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu Dan berfirman kepadanya Di mana kak engkau Ia menjawab Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini Aku menjadi takut Karena aku telanjang Sebab itu aku bersembunyi Sosuraku yang kekasih Ketika dikatakan Tuhan Datang Dan mereka mendengar langkah Tuhan Saudara tidak perlu membayangkan Bahwa disitu Tuhan betul-betul jalan kaki Di taman Eden gitu ya Terus langkahnya gedebak Gedebuk Gedebuk Maklum langkah Tuhan begitu Lalu kedengaran oleh Adam dan Hawa Tentu saja tidak Itu adalah satu bahasa figuratif Untuk menggambarkan Allah hadir di sana Dan kehadirannya itu menjadi sesuatu kehadiran yang sangat jelas Ya Untuk bisa diketahui oleh manusia Pada waktu Gambaran di taman Eden ini Tetapi rupa-rupanya Bunyi langkah Atau kehadiran Tuhan Bukan lagi sesuatu yang menyenangkan bagi manusia Bunyi langkah yang tadinya menyenangkan Karena merupakan sebuah persekutuan yang sangat indah Kehadiran yang tadinya sangat menyenangkan Karena merupakan satu momentum Kesukaan di dalam hidup yang suci Tetapi ketika manusia sujata tulang dosa Maka langkah Tuhan tidak lagi menjadi hal yang menyenangkan Tetapi menjadi hal yang menakutkan Berubah secara drastis Sehingga manusia itu merasa perlu Untuk menyembunyikan dirinya dari Tuhan Yang datang kepadanya Maka langkah pertama kita lihat dalam problema teologi adalah Manusia pada hakikatnya tidak lagi pernah mencari Tuhan Tetapi melarikan diri dari Tuhan Itu sebab manusia lari dan menyembunyikan diri Keberdosaan itu tidak lagi mampu Untuk menghampiri sang kekudusan Keberdosaan itu tidak lagi mampu Dihampiri oleh yang kudus pula Nah oleh karena itu Susur yang kekasih Akibat yang menjadi sangat drastis adalah Bukan saja manusia itu kehilangan jati dirinya Harga dirinya Tetapi manusia itu sudah kehilangan Keberaniannya Kerinduannya kepada Allah Itu sebab dikatakan berdosa Yaitu jatuh dalam dosa manusia itu mati Dikatakan terpisah dari Allah Istilah mati yang digambarkan sebagai terpisah dari Allah Menjadi sebuah istilah yang penting Karena manusia memang melarikan diri dari Allah Jadi bukan Allah yang meninggalkan manusia Tetapi manusia yang meninggalkan Allah Jadi jangan saudara mempersalahkan Allah Ketika manusia jatuh dalam dosa Jangan saudara mempersalahkan Allah Ketika kita sebagai manusia menghadapi berbagai dilema Masalah di dalam hidup ini Allah tidak pernah meninggalkan kita Sejak di taman Eden Manusia yang meninggalkan Allah Nah Kenapa manusia meninggalkan Allah Seperti yang saya katakan tadi Keberdosaan sudah membuat dia tidak lagi mampu Tidak lagi enjoy Tidak lagi mampu menikmati Persukutuan dengan Allah yang kudus Dosa menimbulkan kegelisahan menghadapi kekudusan Dosa menimbulkan rasa bersalah yang sangat tinggi Menghadapi kekudusan Dosa mengingatkan manusia bersembunyi dari Allah Bukan saja melarikan diri Menyembunyikan diri Artinya lari sejauh-jauhnya Supaya jangan kelihatan Supaya jangan tampak oleh dia Nah jadi dosa telah mematikan Kemampuan manusia sebagai gambar dan rupa Allah Yaitu kemampuan berkomunikasi dengan Allah Kemampuan beragama secara tepat dan benar Seperti yang sudah saya bicarakan Manusia adalah makhluk satu-satunya yang dicipta Allah Yang mempunyai kesadaran diri Atau eksistensi diri Dan di dalam kesadaran diri atau eksistensi diri inilah Manusia mampu membina persekutuan dengan Allah Itu sebab manusia berbeda dengan binatang lain Burung berkicau memuliakan Tuhan Tidak langsung memuliakan Tuhan Tetapi kicauannya yang merdu membuat orang memuji Sang pencipta yang mencipta burung itu Tetapi manusia pada dirinya Dengan kesadarannya mampu memuji Allah Tetapi sekarang kemampuan beragama itu Hancur lulu lantak tidak karu-karuan Manusia melarikan diri dari Allah Maka disini kita sudah melihat satu problema yang sangat berat Di dalam kehidupan manusia Saudara-saudaraku yang kekasih Nah kehilangan identitas itu Mengrempet menjadi manusia juga Kehilangan kemampuan bersukutu terhadap Allah Tetapi kemudian yang menarik adalah Bagaimana dikatakan Tuhan Allah Kemudian memanggil manusia itu dan berfirman Dimanakah engkau? Pertanyaan pertama Apa Allah tidak tahu dimana manusia? Jawabannya sudah pasti dia tahu Maka muncul pertanyaan kedua Jika dia sudah tahu Kenapa dia panggil? Dimanakah engkau? Kenapa dia tanya? Bagi saya Statement ini mengandung sekali banyak makna Pertama adalah makna tanya Kepada manusia yang berdosa itu sendiri Kenapa kau lari dari aku? Aku Tuhan Allahmu yang datang kepadamu Kenapa kau bersembunyi daripada aku? Maka pertanyaan dimanakah engkau? Itu sebetulnya menjadi sebuah pertanyaan Sindir mengguncang kehakkataan manusia Bahwa tidak seharusnya engkau bersembunyi dari aku Itu lebih pasnya Dimanakah engkau? Bukan dia tidak tahu Tapi menjadi sebuah pertanyaan Kenapa lari dari aku? Kenapa menghindari aku? Pertanyaan itu langsung menusuk kepada hati manusia Tetapi di sisi lain Dimanakah engkau juga bisa bermakna kepada kita? Bahwa Allah mencari manusia Dimanapun manusia itu bersembunyi Allah mencari manusia Tidak pernah manusia mencari Allah Maka apa yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes betul Yesus berkata Bukan kalian yang mencari aku Tetapi akulah yang mencari kalian Akulah yang memilih kalian Jadi tidak ada pernah satu sahabat keagamaan pun yang mencari Allah Tetapi Allah yang mencari manusia berdosa Karena dalam keberdosaan manusia tidak lagi mempunyai kemampuan Untuk mengenal Allah Itu sebab kita mengerti apa yang disebut anugrah Hanya dengan memahami Akibat jatuh ke dalam dosa Manusia sudah tak berdaya lagi Apapun yang mampu dibangun manusia Apapun yang mampu dikerjakan manusia Seluruhnya hanya bersifat relatif Kebenaran yang relatif yang bisa salah Karena manusia sudah berdosa Bagaimana bisa? Roma mengatakan semua manusia sudah berdosa Semua sudah berdosa tidak ada yang tidak Kebenaran relatif itu begini Kalau saudara mencuri Itu dosa Tapi ada orang lain yang tidak mencuri Maka dia tidak dosa Itu kan ukuran kita Tetapi sebetulnya Satu mencuri itu dosa Yang tidak mencuri juga berdosa Loh kok bisa? Dia kan tidak mencuri Tidak mencuri Tetapi tidak memberitahu kepada si pencuri Bahwa mencuri salah Itu pun dosa Dosa bukan sekedar tidak melakukan kesalahan Tetapi juga merupakan dosa saja Kalau tidak berbuat kebenaran Coba saudara pikir baik-baik Maka ukuran kebenaran dari Allah Yang hakikatnya sejati itu Menjadi suatu ukuran yang luar biasa sekali Dia yang berikut ada juga lah sebuah dosa Bersifat menjelajah ke seluruh hidup manusia Maka manusia sekali lagi punya kebenaran relatif saja Seseorang itu disebut baik Karena di lingkungan jahat Pergi ke lingkungan lebih baik Mungkin dia yang paling jahat Apalagi dia pergi Ke lingkungan sorga sana Maka dia yang paling berdosa Jadi kalau kita bilang Semua manusia berdosa Betul sekali Maka keberdosaan Adam Membuat dia harus melarikan diri Bersembunyi dari Allah Maka Adam sebagai resep rentasinya Seluruh umat manusia Telah menceritakan kepada kita Bahwa manusia berdosa Melarikan diri dari Allah Tetapi Allah yang suci mencari manusia yang berdosa Dimanakah engkau Kenapa engkau bersembunyi dari aku Maka nada tanya ini Menjadi satu nada tanya yang penuh dengan cinta kasih Semua nada tanya yang sangat indah dan luar biasa Tetapi kemudian jawab manusia Bukanlah jawaban bersahabat Jawaban manusia adalah ketika aku mendengar Bahwa engkau ada dalam taman ini Aku menjadi takut Karena aku telanjang Sebab itu aku bersembunyi Kalau Adam takut Dalam pengertian yang benar Karena memang manusia harus takut kepada Allah Maka di dalam takutnya Dia akan datang dengan hormat Tetapi sekarang manusia itu takut Tetapi bersembunyi dari Allah Maka ketakutan disini Bukanlah ketakutan yang sehat Bukan ketakutan yang benar Ini rasa takut yang salah Aku takut itu sebab aku menyembunyikan diriku Takut kepada Allah Sudah seharusnya siapapun Penciptaan harus takut kepada Allah Tetapi bukan takut yang menyembunyikan diri Takut yang me ekspresikan Sikap hormat Sikap sujud Menyembah kepada yang ditakuti Tetapi ini sekarang takut dan melarikan diri Dari yang ditakuti Takut karena dosa yang sudah melumuri Dosa yang sudah memenuhi Dosa yang sudah menodai Kehidupan dari Orang berdosa Nah Jadi susun yang kekasih Di dalam bagian-bagian seperti inilah Manusia perlu belajar Untuk menyadari betul-betul Realita kehidupan Sesudah kejatuhan ke dalam dosa Membuat manusia tidak lagi mampu Di dalam kesadarannya mencari Allah Tetapi sebaliknya meninggalkan Allah Sehingga dosa yang dilukiskan dalam Roma Pasal 3 Menjadi satu lukisan yang sangat mengerikan Manusia tidak suka kebenaran Manusia tidak suka kebaikan Manusia tidak mencari Allah Semuanya berdosa Semuanya meninggalkan Allah Roma 3.10-11 Bahkan kalau kita baca bagian Roma ini Sampai lanjut terus ke bawah Maka gambaran yang muncul adalah Manusia-manusia berdosa itu Adalah manusia-manusia Yang tidak takut kepada Allah Jalan mereka Adalah jalan berbisa Yang meninggalkan maut Di dalam setiap jalannya Jalan mereka Adalah jalan berdarah Yang menjatuhkan korban Di dalam kehidupannya Dosa membuat manusia Lululantak di dalam Realita kehidupan Dosa membuat manusia Mampu tertawa Di atas penderitaan orang lainnya Dosa bisa membuat orang tersenyum Melihat korban Jatuh banyak Asal itu musuhnya Dan dia senang setengah mati Hanya manusia Seperti tidak lagi mempunyai nyawa Di dalam pandangan matanya Sangat menakutkan Sangat mengerikan Sehingga kita seringkali berkata Tidak habis pikir Tidak masuk akal Kok begitu ya Wow Ketika saudara Melihat orang berbuat jahat Saudara mengatakan Tidak masuk akal Lah bagaimana lagi Tuhan yang suci Saudara orang jahat juga Sama seperti saya Orang jahat dan orang berdosa Lihat orang lain berdosa Bikin dosa Kita teriak Kok begitu Tidak masuk akal Bangat ya tindakannya Bayangkan Allah yang suci Pikirkanlah itu Maka itu yang dilihat Allah Dalam dunia ini Itu yang dilihat Allah Di taman Eden itu Manusia berdosa Yang sangat mengerikan itu Oleh karena itulah Realita keberdosaan manusia Mengakibatkan Manusia tidak lagi Mempunyai kemampuan Kembali kepada Allah Itu hanya melululantakkan Seluruh konsep keagamaan Yang dimunculkan Yang dibangunkan Termasuk di dalamnya Agama Kristen Karena itu agama Kristen Sebagai institusi Tidak akan pernah Memberikan apa-apa Agama Kristen Sebagai institusi Tidak akan mendatangkan Keselamatan Hubungan pribadi Pengenalan pribadi Penebusan oleh Yesus Kristus Lah yang menyelamatkan Dan mengumpulkan Semua orang Di dalam apa yang disebut Kristen Yaitu murid-murid Kristus Atau pengikut Kristus Baik Allah Atau gereja Bukan apa-apa Itu gedung Yang boleh berdiri Dan bisa hancur Buda karu-karuan Karena bukan disitu Kesejatiannya Tetapi gedung dibutuhkan Untuk tempat orang Berkumpul Beribadah kepada Tuhan Nah Itu sebab ketika Yesus datang ke dalam dunia Dia begitu berkonsentrasi Dan dia merubukan Atau menyucikan Bait Allah Membersihkan Bait Allah Jungkir balikan semuanya Why? Bukankah dia harusnya Respek dan norma Terhadap Bait Allah Jawabannya sangat seterhana Karena Bait Allah Telah dijadikan Sebuah institusi Keagamaan Dimana kepalsuan Dibangun Dan arogansi Para pemimpin agama Yang menista umat Dan menganggap umat Sebagai orang berdosa Dan perlu tebusan Tetapi tanpa sabar Dia menempatkan dirinya Sebagai gantinya Tuhan Memponisi Abe Dan begini Dan begitu Akhirnya Para hamba-hamba Tuhan Sudah menjadi Tuhan Menentukan Mana yang benar Mana yang salah Semaunya saja Mengutuk dan memberkati Orang Seenaknya saja Institusi Keagama Persis seperti dulu Kembali diperjual Belikan Di dalam satu nada Yang tak sehat Oleh karena itu Sustra Di dalam kerinduan Dan ketulusan Di dalam kesejahtiaan Yang ingin melayani Tuhan Tak lagi ada kemampuan Pada manusia Untuk melakukan itu Kecuali Oleh pertobatan Kecuali oleh Penebusan yang sejati Oleh Yesus Kristus Darahnya yang menyucikan Jadi kita melihat Akibat teologis Adalah sebuah akibat Yang sangat besar Di dalam hidup manusia Sehingga manusia Sudah coreng-moreng Akibat dosa itu Sistemnya itu Sudah tidak tepat lagi Kalau telpon kepada Allah Itu istilahnya Geredek-geredek Begitu ya Tidak bisa ngepas Di sana ngomong apa Di sini dengernya apa Maka doa manusia Yang tidak ditebus Tuhan Menjadi doa Yang tidak nyambung Dengan Tuhan Itu sebab pengharapan Orang yang berdosa Yang belum ditebus Dengan Tuhan Tidak akan pernah Mengerti pekerjaan Tuhan Dan tidak akan pernah Mampu bersyukur Untuk apa yang Tuhan kerjakan Tetapi sebaliknya Itu sebab orang-orang Yang sudah ditebus Dikembalikan kepada Kesucian Mampu menanggung Kesulitan Mampu memikul salibnya Mampu menyangkal dirinya Oleh pertolongan Anugerah Penebusan itu sendiri Tuhan yang bekerja Di dalam hidupnya Nah jadi Saudara-saudara Akibat teologis Telah mengakibatkan manusia Tak lagi mampu Beragama dengan tepat Sesuai dengan Kendak Allah Manusia gagal Untuk membangun Sebuah konsep yang utuh Ketika manusia Berusaha membangun Menara Babel Lihatlah hasilnya Hanya manusia itu Diporak-porandakan oleh Tuhan Kucar-kacir Dakaruh-karuan Pertanyaannya mengapa? Karena manusia Membangun agamanya Dalam kepongahan Seakan-akan Dia bisa menjangkau Allah Dan mengatur segala-galanya Tetapi Hakikat Taman Eden Kejatuhan ke dalam dosa Mengingatkan kita Manusia Hanya tahu Lari dari Allah Manusia Hanya tahu Bersembunyi dari Allah Manusia takut Kepada Allah Tetapi bukan takut Yang mendatangkan hormat Tetapi takut Untuk menyembunyikan diri Takut kemudian Untuk lari Takut untuk kemudian Tidak lagi mau ketemu Dengan Tuhan Karena takut Maka kalau bisa Tidak ketemu Ya janganlah Bagaimana mungkin Dia mencari Allah Sehingga dosa Telah mengakibatkan Manusia Tidak lagi memiliki Kemampuan Atau naluri keagaman Yang benar Akhirnya Arak agama itu Salah melulu Mirip Sepertinya Tepat Tapi tidak Kayak barang palsu Kalau saudara Lihat barang asli Barang palsu Saudara gak ahli Gak bisa bedain Mirip-mirip sih Apalagi kalau yang palsunya itu Sentuhannya begitu luar biasa Katakanlah palsu Kelas satu Begitu ya Waduh Saudara gak bisa bedain Ahlinya yang bisa bedain Ya Nah begitu juga agama Maka dia menjadi mirip-mirip Dengan kebenaran sejati Mirip-mirip Dengan Yesus Kristus Maka dia mirip-mirip Sepertinya benar Tak tahunya Cuma mirip Tetap aja barang palsu Karena itulah Agama Kristen Tidak boleh menjadi Institusi yang dibanggakan Agama Kristen Tidak boleh menjadi Institusi yang Diberhalakan Agama Kristen Adalah kumpulan Dari orang-orang Percaya kepada Kristus Maka percaya kepada Kristus Harus menjadi ukuran utama Secara personal Pribadi Lepas pribadi Di berbagai tempat Di berbagai gereja Belajarlah beribadah Kepadalah Tuhan Di gereja masing-masing Dengan benar Dengan tepat Sesuai dengan kehendaknya Jangan habiskan waktu Untuk melihat ke kiri Ke kanan Memaki-maki orang lain Habiskan banyak waktu Untuk membedah dirimu Menemukan jati dirimu Adakah di dalam hatimu Kau takut pada Tuhan Atau kau cuma beragama Tapi kau tidak takut pada Tuhan Habis kau beribadah Kau bisa membuat keributan Pertikaian Kau bisa berbuat dosa Dan bahkan kau nikmati Setiap kali kau berbuat dosa Tidak ada penyesalan Artinya apa? Dosa berpesta pora Dalam dirimu Tapi kau ada di gereja Ada di dalam institusi agama Atau bahkan mungkin aktif Nah karena itu Sesuara baik saya Saudara kita semua Sama kita Marilah kita menghadap Kepada firman hidup itu Menemukan jati diri kita Karena itu cintailah Firman itu Lebih dari kau mencintai Institusi gerejamu Cintai firman itu Lebih dari kau mencintai Bapak pendetamu Cintai firman itu Lebih dari kau mencintai Istrimu Suamimu Anakmu Cintai firman itu Bahkan lebih dari kau Mencintai dirimu sendiri Supaya firman itu Memuaskan kita Menuntun membimbing kita Ke arah yang pas Kita yang berdosa Tak lagi mempunyai Kemampuan jalan sendiri Kita selalu memerlukan Tuntunan bimbingan Ruh Kudus Kita yang berdosa Ini adalah seperti orang buta Yang lepas dari tongkatnya Malapetaka Menanti kita Tetapi tongkat itu Bukan sekedar tongkat Tapi tongkat Yaitu firman itu Menjadi tongkat bermata Yang bisa menuntun membimbing kita Kemana saja kita mau Dengan tetap Tidak salah arah Bayangkanlah seorang buta Dengan tongkatnya Maka itulah orang Kristen Dengan firman Tapi jangan bayangkan Tongkat biasa Tongkat yang bermata dua Tajam melihat Dan tidak ada Yang bisa menjebaknya Maka tongkat itu Boleh dikatakan Orang yang menuntun Membimbing kita Wow Luar biasa Maka keindahan Dan kenikmatan Hidup bersama itu Sostra Menjadi sangat penting Di dalam kehidupan kita Supaya kita terus berjalan Bersama dengan Tuhan Menggantungkan seluruh hidup kita Kepada Tuhan Karena itu Sadarilah keberdosaanmu Jangan pongah hidupmu Sadarilah kekuranganmu Jangan lihat kekurangan orang lain Belajarlah menghitung kesalahanmu Jangan hitung salah orang lain Sehingga kau punya cukup waktu Untuk menemukan dirimu Dan tahulah kita Bahwa kita orang berdosa Yang perlu belas Kasihan Tuhan Sostra Mungkin anda perlu berhenti sejenak Untuk merenung diri Jangan-jangan kita terlalu ahli Menjadi seorang farisi Memuji diri Dengan aktivitas gerejawi kita Tapi akhirnya Kita tak pernah mampu Memainkan peran Si pemungut cukai Yang tertunduk Dan dengan rasa gentar Ia berkata Tuhan ampunilah Aku orang berdosa Sehingga Tuhan Mendengar doanya Atau kita menjadi Orang-orang beragama Yang salah Karena kebanggaan Kepongahan pada diri kita Dan berkata Aku lebih baik Dari si pemungut cukai Aku lebih baik Dari orang lain Oh Tuhan Kau tahu aku Satu minggu Puasa dua kali Hebat Kau tahu Tuhan Aku tidak berbuat Salah seperti si pemungut cukai Tapi setumpuk kesalahan lain Mengikutinya Termasuk pada waktu berdoa Dia sudah bersalah Karena dia sudah menghina orang lain Menghakimi orang lain Memuji dirinya sendiri Dan Tuhan benci itu Bayangkan Ketika dia pikir dia benar Dia sedang melakukan kesalahan Betapa rentannya kita terhadap dosa Tidak punya daya tahan apapun Karena itu bersuruhlah kepada Allah Supaya dia menguatkanmu dan menguatkanku Bersuruhlah kepada Allah Supaya dia memampukan kita Melewati hari-hari kita Menang atas dosa Tetapi itu hanya mungkin Jika Allah bersama dengan Tuhan Karena itu bangunlah Berdirilah Tegaklah Tataplah Anugerah sudah limpa Sudah dikerjakan bagi kita Sudah ditebusnya kita dari dosa Karena itu peristiwa Eden Seharusnya membuat kita malu Jangan diulang kembali Biarlah kita berkata Tuhan Aku takut Maka aku hormat padamu Bukan takut dan bersembunyi Sehingga kalau Tuhan berkata Dimanakah engkau Engkau tahu aku di mana Apakah engkau kerjakan Engkau tahu Tuhan Apa yang engkau kerjakan Sehingga seperti Pemah semur kita bisa berkata Ini aku selidiklah akandaku Kalau memang ada salah dalam batin Kutemui Katakanlah Koreksilah aku Wow Bukankah indah Dan Tuhan sudah memberi itu Di dalam kematiannya di atas Kayu salib Untuk menembus kita semua Karena itu merdekalah Jalani hari-harimu Dalam penuh pengharapan Dan suka cita Manusia memang sudah berdosa semua Hanya ada satu yang memungkinkan dia Kembali kepada citra semula Iaitu Penembusan Yesus Kristus Karena itu Pikirkan baik-baik Renungkan baik-baik Di mana saudara berdiri saat ini Jangan berleha-leha Jangan menikmati dosa Jangan bodoh Jauh dari persuku Tuhan dengan Tuhan Jangan bodoh Dibodoh-bodohi setan Kau boleh kecewa pada pendeta Kau boleh kecewa pada majelis gereja Tapi tidak ada alasan bagimu Untuk meninggalkan rumah Tuhan Soal beribadah kemana itu menjadi nomor dua Tetapi beribadah itu harus Dan tidak boleh ditinggalkan Dosa Mengintai pada waktu kita gereja Apalagi tidak Maka kita akan jadi lalapan bagi dia Jangan biarkan dirimu dipermainkan dosa Jangan biarkan dirimu Lululantakan oleh rasa kebencian Tapi bangunlah Tataplah ke depan dan berkata Berdosa kami di taman Edennya Tuhan Tapi kau cari kami Kau temukan kami Kau jadikan kami anak-anakmu Sehingga kami berkekuatan hidup dalam hidup ini Untuk memuliakan namamu Kira Tuhan memberkati kita Selamat berkarya Amen Kita berdoa Kami bersyukur untuk apa yang bisa kami pikirkan Kami renungkan dari firmanmu ya Allah Biarlah kiranya kau menolong menopang kami Dalam kehidupan kami Supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendakmu Memuji dan memuliakan namamu Terima kasih ya Tuhan kami Di dalam nama Yesus Tuhan kami hidup Biarlah Tuhan menolong kami Menemukan diri kami Menyadarkan kami Bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Yang bisa menolong kami dari kegagalan berdosa kami Terpujilah engkau Tuhan kami Terima kasih Tuhan Amen Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sirait Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pama Dalam melayani melalui doa, daya, dan dana Silakan menghubungi kami melalui telpon 392-4229 392-4229 Atau melalui SMS di 0811-991087 0811-991087 Atau juga bisa mengikuti website kami Di www.yapama.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati